Dari PDI Perjuangan Kalau Mas Riko ya Rio Itu juga Saya bilang kan tadi Makanya mungkin kalau lihat kan Saya langsung begini, tutup Karena saya nanya Eh, kamu dipanggilnya itu Apa sih Benda harap DVP kah atau Papa Maksud saya Di sini Kalau ada yang namanya Persaudaraan sejagat Nggak boleh, nepotes malu Tadi saya bilang Mbak Pingka Saya manggilnya Mbak Pingka Dia manggil saya mumu Supaya saya dengan kelihatan tua Karena lihat begini kan muda-muda gitu Aduh, gimana ya Kok saya makin tua ya Jadi, tapi ya nggak apa-apa Karena saya ini jadi ketua Ketua umum dari tahun 1993 Hitung saja sendiri Harus Saya manggilnya apa ya Masa anak-anak kelihatan I love you Pan Koktober Juga Tahlawan Yauduh Sumpah pemuja Jadi Saya pikir ya Tolong ingatlah Bahwa Politik itu Adalah kehidupan Saya suka berbantahan Kalau ada yang mengatakan Tidak bisa bu Politik is politik Olahraga is olahraga No Politik is kehidupan Kalau seorang itu Mempertanyakan Kenapa harga cabai sekarang naik Itu berpolitik lah dia Untuk apa Keutamaan dari kehidupannya Jadi Jangan Istilahnya Hanya berteori saja Kalau di Kami Di PDI Perjuangan Itu Kami Membelajarkan Yang namanya Politik itu kehidupan Pertanyaan saya Kenapa kalian Kok mau masuk PDI Perjuangan Kenapa kalian Tidak masuk Partai lain saja Apa yang Men 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 Trigger Kalian ingin Masuk ke PDI Perjuangan Karena saya Tidak boleh Yang namanya Memaksakan orang Untuk masuk Ke partai kami Sukarela Tapi Begitu Dia masuk Maka yang ada Disiplin Partai Jadi Siapa yang Tidak bisa Ikut disiplinnya Tidak apa Keluar saja Jadi Fair Jadi Masing-masing Itu harus Mencari Kebenaran Di dalam Hatinya Kalau saya Terang Karena saya Anaknya Bung Karno Tapi bukan Hanya Anaknya Saya Mengikuti Perjuangannya Dalam Artian Tentu Bukan Ikut Begitu Belajar Idenya Pikirannya Tingkah Lakunya Kebenaran 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 Dari Apa yang Telah Dia Alami Masa Coba Kalian Semua Semua Saya Lihat Sampai Wartawan Sekarang Sudah Muda Apakah Merasakan Ketika Yang namanya Sumpah Pemuda Ini Kenapa Mau bikin Sumpah Pemuda Satu Bangsa Langsung Blah 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 Itu PR Kalian Itu kan Karena Semangat Tetika Itu Masih Dijajah Emangnya Penjajahan Enak Enggak Coba Aja Kamu Dikurung Dipenjara Enak Enak Apa Tidak Nah Gitu Ngomong Aja Pelan Gue Kalau Ibu Sama Yang Namanya Kalian Saya Masih Muda Kalau Enggak Saya Gak Gitu Betul Itu Banyak Wartawan Nanti Dipikirnya Oh Ibu Kerjanya Marah Marah Bener Ini Kalian Tunggu Ya Punya Etika Moral Gitu Loh Sebagai Wartawan Wartawan Jaman Dulu Saya Lihat Ada Namanya Pak Sopoyo Bukan Itu Dia Selalu Bawa Ini Apa Kalau Sekarang Ini Mike Pak Darmo Sugondo Kemana Bapak Saya Dia Pak Itu Dari RRI Saya Gak Lupa Tapi Dia Sangat Sharp Apa Sharp Itu Tajam Dan Apa Yang Dikatakan Itu Adalah Lapangan Gak Kayak Kalian Ini Betul Hanya Dengerin Kan Ada Sekarang aines Tunggu Tunggu Juli Apabila saya kalau jengkel saya ambil telepon halo halo sudah mulai sadapan berani tahu enggak masa ibu kalau udah denger saya tuh kasihan kasihan amat ya kalian itu bangsa Indonesia apa bukan kalian itu bangsa Indonesia apa bukan wah gitu kalau pagi wah gitu ininya tuh kelihatan tergetar enggak kayak gini kalau aku udah kesel aja memble banget sih apa enggak bisa dulu waktu enggak tahu siapa pernah ikut kor ada enggak ibu aja ikut kor betul angkat tangan berani itu yang namanya berani jangan memble namanya aja taruna taruna memble tahu memble tahu enggak memble masuk kalah sama yang saya sama James Bond tuh temenan betul karena kan dia 07 kalau saya 77 keren lho aduh kadang-kadang saya kalau ngeliat aduh keadaan keadaan republik ini karena saya juga kan warga negara Indonesia kan bangsa Indonesia kalian tuh ngomong gitu supaya apa sih supaya jangan takut TSM tahu enggak TSM yuk apa yuk yang keras enggak akan ditangkap kalau nanti ditangkap saya datang saya keluarin la ilaha illallah kok sama polisi aja pada takut eh polisi itu saya yang bikin loh mem apa namanya memisahkan dari TNI gitu aja takut saya nih denger deh ayy udah berhenti dah itu polsek polres apalagi itu poljak udah deh dunia kan berubah kok never never stay jadi bisa berubah terdampung perubahannya siapa yang buat ya manusia sendiri dari abad berabad jadi tolong juga aduh tolong deh yang jadi yang namanya opot wartawan jadi enggak usah bikin hoax benar deh yang yang keren gitu loh saya sampai aduh gimana sih anak buddha ini nyari nyawa potong selalu bilang begini enggak pernah mengatakan yang benar yang benar itu gimana yang benar gitu loh kan gitu nah kalau saya kalau ditanya nanti ibu nyoblosnya siapa ya terlambat 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 ya kenapa lo sayang jadiin lo ketum ada lo orang yang enggak mau dijadiin maketum lo tapi udah liwat sekarang coba mbak sapayil pokoknya gak usah diomongin betul loh itu bagaimana sih gak bisa dong dan sekarang jangan lupa loh kita ini masuknya di dalam reformasi loh kalian anak muda yang harus mempertahankan jaman itu ayo apa mau kembali ke jaman Orde Baru ayo saya nanya nih elah yang jawab beberapa orang bok kalau teriak itu ya berdengung gitu loh tidak gitu sampai kedengeran kayak lagu gitu iya loh karena kalau kita korkan suruh satu dua tiga woooo gitu terserah nah kalian gak satu gitu mau jadi Orde Baru lain kan suaranya wartawan juga lo masih mau Orde Baru ayo ngomong angkat tangan sana angkat tangan angkat tangan eh gak ada yang tau gak berani juga tau kenapa sih gak berani iya kenapa takut lupa ini adalah hak kita hak keluarga negaraan Republik Indonesia bahwa pemilu itu adalah mempunyai hati rakyat elok 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 bukannya saya mau ditangkap hmm marilah bersama sama saya mau ketemu aja sama Kak Pori gak mau kayak apa coba ini lah aneh toh eh saya julek-julek secara protokoler saya adalah presiden kelima lo jangan lupa jangan lupa lo terus saya mau ditangkap ayo apa kamu ngomongnya yang pintar harus tahu peraturan gitu loh kayaknya wartawan jangan enak-enak aja dapet berita kalian ini warga negara Indonesia apa bukan jawab jangan keras warga negara Indonesia iya dong jangan lembek nah itu mulai dah saya sekarang turun lagi saya kalau ini yang namanya DPD semuanya yang struktur namanya kalian kan saya kalau di struktur saya betul kalau yang tidur out gak percaya ntar saya lihatin nanti jangan saya dimasukin yang jelek-jelek ya kalian nanti dateng ya ke tempat ini medianya ngapain ibu gue dijelek-jelekin padahal tadi ngomongnya gak begitu masa berani apa enggak nah gitu dong artinya gue punya namanya tentara atau enggak aneh deh saya tuh ngeliat tuh ini republik apa ya ini karena apa saya berani saya bukan berani saya berani tapi sekarang karena kalian tuh anak buja masa kalah sama saya sedih hati saya loh karena apa pemilu langsung tuh yang jalankan saya juga loh jadi itu hak saya jaga benar gak boleh dimain-mainkan nyoblos apapun itu harus benar sesatunya mesti benar alasannya kenapa tidak dikeluarkan hanya si rekapnya yang boleh itulah yang benar lalu surveinya kalau ini ditulis bahwa benarkah saya ini tahu statistik tahu bahwa survei itu bisa dibeli bohong apa tidak bohong apa tidak ini bapak aku bilang bohong tahu gak statistik beda loh sama matematika boleh nanya untuk mencari hasil survei itu dari mana statistik dan sebenarnya tidak boleh by phone jadi saya tahu saya tahu tapi mana saya pernah ngomong kayak gitu gak baru hari ini karena ini menurut saya anak-anak muda yang gak boleh takut masa kalah sama orang tua iya loh loh apa masuk di akal saya kan dia mikir yang namanya responden kok cuma bisa gini by phone lagi sama siapa yang suka main survei tangkat tangan dong fair gak ada yang berani ayo disono ayo saya ingin tahu saya ingin tahu kalau fair kalau menurut saya semalam saya lihat bukan karena saya adalah ketumnya Pak Pramato tapi dulu enggak saya lihat karena apa why karena saya tiga kali DPR dua kali WAPRES tiga kali presiden jadi saya ngerti tata pemerintahan saudara-saudara yang terhormat jadi saya gak ada saya liatin lah saya terus pikir gini ya iyalah nanti kalau saya bilang oh ibu mereka jempol-jempolin Pak Pram lah iyalah kenapa dia tuh sekap loh ngerti gak sekap tuh lah iya dari pasangan yang ada ini saya gak jelek-jelekin saya boleh dong sebagai warga negara menilai ayo dia tahu segala saya kalau ngomong-ngomong dia tahu kenapa saya pernah presiden saya ngerti pakai logika berpikir jangan membuat yang aneh-aneh di republik ini rakyatku yang kucintai yang mendengar ini buka pikiran lah kalian hati nunani kalian untuk memilih karena itu adalah hak kalian bukan haknya presiden ataupun siapa siapa gak percaya buka perundangannya pemilu langsung mengapa langsung dulu gak MPR betul atau tidak betul atau tidak wartawan betul atau tidak wartawan jawab betul bentar kalau gak ngomong kamu buas benar benar eh ada gak apa itu namanya media Indonesia ada gak ada gak ayo ada gak kalau gak ada alhamdulillah loh kenapa maunya jelein jelein aja loh gila ntar gue buka baru deh loh betul loh kenapa sih mesti takut karena kita ini apa dilindungi oleh undang-undang loh masa sih saya tuh dengerin anak-anak saya itu bilang ibu kepala desa aja dikasih duit dan diarahkan harus milih yang ini why mengapa tidak diberikan kebebasan untuk memilih karena pemilu ini adalah pemilu langsung bukan pemilu yang namanya diapakan di order tau gak loh iyalah nanti kalau saya ngomong gini pasti ada ibu gak usah ngomong keras-keras ini lah gak ngomong keras terus berjalan seperti itu saya gak mikirin diri saya saya mikirnya negara saya mengapa negara saya yang telah dimerdekakan oleh para pendiri bangsa kita sekarang kalian lupakan bahwa kita punya negara dan bangsa lalu mau dimainkan rakyat hanya dikatakan nanti kalau saya jadi maka saya akan memberikan aduh sekarang saya tuh pusingnya apa coba dong kamu daripada bikin hoax hitung sebenarnya utang kita yang sebenarnya berapa ya kalau bisa jawab ya iyalah terus mau dibayarnya sama apa ayo mau ngutang lagi ya terseran bukan saya presiden pikir pikir dong kalau digini nanti dibilang ibu megang kritik keras kenapa gak boleh boleh tapi kan saya terserang gak ngumpet ngumpet terbuka ayo ayo gak boleh ada perundangannya saya baca undang-undang maka jangan dong apa-apa langsung diambil terus lalu polisi itu mau apa ya eh anak-anak polisi berhenti lah kamu masa kamu maunya dihitungin melulu sih kasihan lalu opo itu namanya mana ya mana dia ini kamu apa pangkat ya nah kan selalu coba bayangin gimana gue gak pusing dia ketemuan nih sama presiden republik indonesia kelima nanti kalau suruh saya suruh maaf bisa gak kamu bunuh orang tutup mulutmu masa terus dia bilang siap bisa bayangkan ayo ayo jangan dipotong-potong ya ha kalau mulai karena ini akan pilkada ada yang memotong-motong saya kalau saya bicara saya akan seorang itu kenapa gak boleh iya dong pemilu ini adalah pemilu langsung ingat masa jadi takut aneh ya ya terserah rakyatnya mau milih siapa wah kalau udah gitu kelaku-kelaku kelisah kelisah apa entah entah apalah lah ini masa namanya pemilu bukan langsung pemilu yang diatur oleh orang di atas dengan mempergunakan yang namanya aparat betul apa tidak jangan lagi aku bilang gitu terus ibu mega bla bla itu kebenaran saya diajar oleh presiden sukarno ibu fatmawati siapa sih mereka pahlawan diajarkan untuk menjadi orang Indonesia yang mempunyai watak kebenaran untuk apa melindungi rakyat yang sengsara kalian dimana nanti kalau kalian gak turun apas ya gak ada sekarang turun semua apapun namanya untuk memenangkan pak pram sama si dur kenapa gak boleh boleh dong bagus sepan gak tapi kan rakyat sekarang pusing saya ada yang bu kalau saya dapat uang bolehkah saya terima kalau menurut hatimu lalu bagaimana iya bu kalau gak diterima maka nanti saya akan ditegur oh kamu takut sama teguran itu omongan saya benar apa dipikir saya gak pernah ketemu merayat kamu kan gak tahu jadi lihat hatimu kalau dari yang kamu ingin pilih siapa yang ingin kamu pilih dari dulu saya pencinta pdi perjuangan ibu dan saya tahu bahwa yang akan ibu pilih pasti yang baik so tapi saya perlu uang itu ibu untuk apa iya karena sekarang harga-harga mahal apa jawaban kalian apa jawaban kalian pikir sendiri saya gak mau jawab apakah begitu terus menerus kejadiannya lalu untuk apa pemilu langsung udah aja pemilu yang diatur udah jelas gak bisa gak bisa negara ini akan terus menerus seperti ini kan gak ada yang ngomong saya ini semua manis kalau saya dengerin di TV itu sebab bosan semuanya itu teori lalu kata-kata manis bahwa ini akan begini ini akan begini saya tuh mikir apa iya sih bisa dijalankin yuk jangan lupa saya gak benci sama orang saya tidak apa mau menjelek jelek enggak karena saya punya pengalaman semua yaitu DPR itu susah tapi saya bisa sampai tiga kali hebat gitu lho nah begitu juga kalau lihat waktu wapres kayak apa kamu kan belum merasain yang konflik yang ada bom lihat aja waktu itu siapa ya yang beresin saya gak pernah mau ngomong tapi kan jangan begitu dong rakyat jangan ditindas mudah-mudahan kapol ini denger tapi kok gak dipanggil-panggil ya siapa yang bisa nyuruh dia manggil ya oh iya bener juga lupa saya bahwa saking ya itu makanya saya gak boleh kolusikan jadi lupa deh bisa polusi dia kan amat sangat itu kan kesian yang polsek polsek gitu kayak dia ini gitu aduh yang namanya kalau mau disuruh nanti dipindah itu paling bagus kalau udah nanti gak dikasih kerjaan mending dia berani ngomong belum tentu tadi dengerin komandannya dipecat deh gak gak usah takut kalau kamu mau dipecat mau dipindah bilang sama saya tamat lo kayak kemarin ya ini ibu kamu ini kayak gitu dimana itu sih namanya waktu mau ke Semarang berhentinya itu dimana saya dimana saya tidur dimana di Semarang tapi di bagian yang itu bingung bahwa tiba-tiba ini nanti kamu peram ini segala itu nah Oli memangnya kalau diangkatan apapun kalau dari partai gak boleh liwat ya ini turun dari jari-jari pesawat terus gak boleh liwat ya liatin dulu dah ini ya ketau mbak puan memang ada kayak gitu kamu kamu liatin dulu dah tuh tuh juga si Said mana yang benar gitu lah kok tau-tau bayangkan saya ketum pakai baju merah oh iya dong karena ada acara saya mana tau itu lapangan nopok eh ya saya tegur kok gak boleh eh kamu punya sampai maaf ya saya ini Presiden kelima kamu tahu protokol presiden diam dia ya sudah kalau gak tahu gak apa-apa kamu cari aja protokol mestinya kayak apa pulang saya dikasih deh karpet merah bukan maunya saya untuk apa di begini-begini enggak tahu peraturan tahu perundangan eh kalian anak-anak muda iya dong jangan asal gumbalan buat apa dibuat sama DPR itu yang namanya perundangan untuk apa oleh para pendiri bangsa kita dibuat konstitusi jangan loh kalian tuh enak-enak aja enak-enak aja yaudah dulu saya waktu suka disuruh apa cerama di universitas ada yang nyeletung anak ini apa yang namanya juga semangat anak muda katanya gini ibu untuk apa sih katanya merdeka merdeka loh aku kan dengernya kok ngomongnya gitu terus saya nanya dulu negaramu dijajah apa enggak iya ibu terus setelah merdeka yaudah aja rasanya sini gue langsung kalau saya laki udah gue tonjok tuh anak sompong banget kamu ngerti gak sih merdeka tuh apa ini sumpah pemuda kenapa sih ayo nanti sini dah wartawan timbang inceng aku dulu sini siapa yang mau suka relawan dateng sini deketin ikut sini ayo siapa yang berani pasti gak ada yang yang berani ya gak ada lah ayo coba bayangkan karena apa dulu menurut bapak saya mana bapak saya mau bohong ada nanti baca deh buku-buku sejarah sekarang kecil-kecil itu saya suruh bikin supaya ngerti anak muda why kalau mbak-mbaknya saya tadi merdeka di Jawa karena apa dulu saking semangatnya ingin merdeka untuk negaranya gak jadi budak lagi itu dulu kalau dulu panggilannya supaya sama bun kalau lagi di bung Tomo bung Parno bung Sahrir nah itu saya nanya kenapa sih pak kok dulu begitu jadi kalau pakai ketemuan gitu nantikan gitu merdeka saya tadi teriak apa jawabannya mati karena apa maksudnya gak timbang gak merdeka lebih baik mati waktu itu makanya sekarang untuk mengingatkan kita sudah merdeka kalau saya teriak merdeka jawablah dalam penuh semangat bahwa kita nih sudah jadi warga bangsa dunia merdeka aduh anak muda nanti kamu yang TMP ngomongi harus kamu bayangkan kalau kamu sendiri nanti malas tidak mau mengikuti politik kehidupan apa kejadiannya the next generation kemungkinan kita kan gak tahu sekarang aja saya udah deg-degan loh ngeliat keadaan geopolitik perang saya pikir gila nih nah Jerman semua udah merayu Israel saya takut kalau Iran pun nanti dipikir oh Ibu Mega kan sombong eh kalau saya mau sombong di pakaian saya saya tulis profesor saya berapa dokter saya berapa tapi kan gak ada secuil juga apa maksudnya itu pengetahuan yang kalian pun harus tahu kalau Iran nanti gak tahan dia ikut perang yang apa yang akan terkena untuk kita eh wartawan jawab apa yuk angkat tangan tau gak ada tau he he wartawan juga banyak yang keren-keren keluaran unif segala kok gak berani sih ngomong apakah ini waktap bangsa Indonesia itu mbak puan udah selesaimu selesaimu ya kan bener gak saya kalau suruh kasih lecture bisa sampai 3 jam tinggal kalian tahan apa gak kalau ngantuk saya suruh keluar saya yang ngomong tadi gak diomongin gak diomongin ngomong satu jam nanti kalau gitu oke oke tambahan sedikit jam tapi tambahannya 2 jam oke juruh bukan cucu dia hari ini adalah pendokar karena apa kalau gak patuh saya nanti minta duitnya dikasih betul gak nah supaya nostalgi lah mbak puan ini lahirnya disini tapi di rumah sakit tapi tinggalnya ini sih sama mbak puan saya tadi protes kenapa rumah kamu di apa ini dibongkar mustinya yang dibongkar itu ayo iya kita dapat kamar sam kali segini kali jangan kamu pikir hidup kita tuh enak eh tau ntar kalau udah keluar buku gua ya riwayat hidup ibu mega bukunya yang udah saya pikir-pikir apa tau gak pasti laku deh namanya apa eh ayo apa coba eh pasti gak ada yang punya apa namanya justru namanya lucu suara senyap tepat tangan demikianlah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.